Ini gue cerita, gue kan Gue ini tinggal di Betawi, kebetulan Gue memang ada darah Betawi Tapi masih campur Sunda Kalau gue Betawi, pasti muka gue Kalau gak kayak Sapri, kayak Mantra, kayak Mali Atau kayak Oma Gue untung masih ada Sunda-Sundanya Tapi kehidupan di Betawi itu Sungguh enak, gue lagi nongrong depan Ada yang lewat bapak-bapak Namanya Kongroh Meng? Lihat anaknya gak? Oh, jalan ke depan Ke depan? Ke depan lama-lama Baliklah gitu Kongroh Meng, lo bilang anak gue jalan ke depan Kok gak adeh? Lah iya anak lu jalan ke depan, masa jalan mundur? Kehidupan di Betawi itu udah enak Udah bener-bener enak Semuanya penuh dengan canda Dia gak mikirin apa-apa Hidupnya selalu senang Punya beras 3 liter Besok gak kerja Karena udah ada beras Ntar kalau dia gak ada lagi Baru kerja lagi Anak ke lewat Mak, bagi duit Lo minta duit mulu Tidur aja dong, pet gue Begitu jawabannya Selalu ya Jawaban selalu begitu Kadang-kadang tadinya tanahnya paling luas orang Betawi Dikontrakin, dikontrakin, dikontrakin Punya aja dua pintu Ngelirik deh Kawin lagi Kadang-kadang lama-lama dijual Akhirnya udah gak punya pape Gue lagi duduk dipanggil sama emak gue Hei My boy Asing My boy Betawi mana My boy? Kan campur 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 Mak gue kan Mak gue Inggris Bapak gue Betawi Dipanggil Mak mau ngadain Arisan Wah, mak, mak, biar gak mau ngocokin lah Ntar lemes Bukan soal itu Ini di rumah gak ada orang Jadi kalau kita Ya kan lama begini-begini Ibu-ibu kalau di Arisan Di rumah gue ada 100 orang Kadang-kadang yang dateng lima Di koto kopi perbanyak nih Pak RT Ngumpul begitu Udah ngumpul di rumah Bukan soal ngocokin Bantuin Mak Masak Tulungin Ini bikin kue gak ada Tadi beli kue Susah kegulung-gulung Emang Mak beli kue apa? Kue tiaw Ya iya emang gulung-gulung Kalau buat Arisan Mak makanan kecil aja Mak Beliin api kek Beliin api Gitu Kalau enggak Beliin aja kue kelepon Mak Abis dia makan kue Ajak ngobrol Gulanya muncrat Ya udah Pokoknya Bantuin Mak Aude Gue langsung masuk deh Tau ke dapur Set Diambilin orang Pas gue liat Wah dapur rumah orang Gue ngomongin Lo kemana sih Ming? Lo dapur kerja Dapur sendiri dong Jangan ke dapur rumah orang Ayo deh Lo sana udah ke dapur Ke dapur Set Wah di dapur rame Gimana ya Mau ngambil penggorengan Gak ada Pas diliat Wah dapur umum Lagi bincang Lo jauh Itu dapur lo Masuk lah airnya gue ke dapur gue sendiri Gue liat Waduh Masak apa nih Gue gak paham Gue liat buku masakan Mak gue ini emang pernah sekolah masak Waktu itu memperdalam ilmu masak air Eh jangan sembarangan masak air Kalau sembarangan lama-lama habis Itu perlu ilmunya Iya bener Gue baca bukunya Wah ini nih Martabak telur Gue buka Cara membuat martabak telur Pertama-tama cari telur bebek yang masih suci Berarti gue harus nyari bebek kerawan Tidak lupa bawang putih dan bawang merah Pada saat menggoreng jangan digabungkan Nanti berantem Sediakan tepung terigu Gue taruh nih buku Gue ambil tepung Taruh di baskom Tepung terigu campur air Set Gue mau buka keran Gue liat lagi Kalau bisa airnya air hujan Gue keluar Lalu tepung diaduk dengan air Diaduk 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 Sampai tembus dalam meja Pertama-tama penggorengan panaskan Penggorengan gue bawa keluar Gue taruh di luar Gue nyari matah Emak gue dateng Lu 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 permanen Panasin bukan dijemur Taruh di penggorengan Kasih minyak Oh gitu Ma Ih Lu gak pernah masak sih Udah penggorengan Kasih minyak Minyak mana Buka saya buminyak Minyak bukan itu Gas nyalain Kopling injek Sebelum digoreng itu Itu tepung kan di Lebar-lebarin gitu Jadi kalau kita Ini pengalaman ya Pengalaman Kalau kita bikin martabak telur nih Pada saat ngelebarin tepungnya Itu kalau bisa Siapapun yang ajak ngobrol Jangan dilayani Lagi Lagi buka-buka tepungnya Kan tepungnya segini tuh Nah Lebar Mak ngajak ngobrol Didiemin Kenapa sih lu Bukan begitu Dulu ada tukang martabak Keluar depan Diajak ngobrol Lagi ngelebar-lebarin tepungnya Itu satu kambung Ketutup Udah deh lu Mak gua airnya marah Lu eh Lu gak usah bikin martabak flor Lu gak usah bantuin masak Emang kenapa mau Ya ngarisan udah pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lu